Oke, welcome back bersama saya Jepren Al-Irsyad Kali ini kita akan membahas tentang atau memperbaiki televisi LCD dengan kerusakan seperti ini gambar berubah menjadi ungu dan ada sedikit pergeseran pada tulisannya seperti menjadi dua seperti ini tulisannya menjadi dua dan bergaris-garis kadang juga bergetar-getar panel ini menggunakan merek tipe Samsung dan juga scanning road drivernya juga menggunakan dua yaitu yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan jadi apabila salah satu sisi dari kedua road scanning itu bermasalah maka akan terjadi pergeseran seperti ini dan warnanya tidak ada sinkron jadi saya akan membagi tutorial bagaimana cara simpelnya atau gampangnya daripada mengganti LCD mengingat kita tahu kalau harga panel LCD itu sekitar 80 bahkan 90% ganti baru jadi cara ini adalah cara yang instan untuk menangani tipe LCD yang warnanya berubah menjadi ungu seperti ini baik kita akan melihat item scanning pada teknologik dari tip ini seperti ini yang ada di sebelah kiri paling pinggir yaitu ckp 2 stpp dan lain sebagainya dan juga di sebelah kanan juga ada yaitu ini ckpb ckp1 ckpb stpp jadi kita akan coba memutus atau mencat mencat panel salah satu kiri atau kanan jadi kita belum tahu yang mana bermasalah makanya kita akan coba putus jalur makanya yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan oke baik selanjutnya video saya skip dulu setelah saya lakukan pemutusan jalur pada scanning raw ckp dan ckpb sekarang gambarnya sudah normal jadi yang saya cut adalah jalur sebelah kiri perhatikan jalur sebelah kiri sebelumnya kita kesik dulu pakai cutter lalu kita potong jalur ckpb ckpb cdp ini perhatikan dan sebelumnya saya juga telah melakukan pemutusan jalur pada scanning sebelah kiri scanning sebelah kiri tidak fokus ini tidak ada perubahan sehingga saya sambung kembali jalurnya itu dalam melakukan penyambungan kabel yang paling enak yang paling halus dan yang paling rapat itu bekas ini saya menggunakan serabut handsfree headset pada bekas hp ini paling gampang sekali dan juga pastikan menggunakan mata shoulder yang paling kecil oke demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya semoga bermanfaat bagi semua terima kasih telah menonton thank dan